Baru-baru ini bos Repsol Honda, Alberto Puig, tetap kuku menanti pembalap andalan mereka, yakni Mark Marquez untuk menjajal komponen baru. Komponen yang dimaksud adalah sasis Kalex, yang baru diuji coba pada tes resmi MotoGP di sirkuit Jeres, Spanyol pada Senin kemarin. Akan tetapi, uji coba tersebut berakhir tak memuaskan bagi Iwata. Pengujian sasis hanya dilakukan oleh Stefan Bradel dan Joan Mir. Keduanya sama-sama tak puas dengan hasil tersebut, dan berakibat terjatuh pada hari tes. Bradel yang mencobanya untuk pertama kali, mengalami kecelakaan yang tidak terduga, dan itu mempengaruhi pekerjaan tim berlogo sayap tunggal itu. Meski demikian, Puig tampak masih tenang-tenang saja dan belum bisa mengambil keputusan yang lebih berani. Masih terlalu dini untuk membuat keputusan yang jelas, kata Puig. HRC membutuhkan lebih banyak waktu untuk memutuskan, tetapi untuk saat ini sensasinya positif. Sementara itu, Alex Rins yang mempersembahkan kemenangan pertama untuk Honda musim ini, justru tak mendapatkan kesempatan menguji sasis buatan pabrikan Jerman itu. Sekali lagi mantan pembalap Suzuki ini, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya cukup terkejut, karena mereka mengatakan bahwa hanya Stefan yang akan menguji sasis baru, kata Rins. Kemudian saya dengar Johan juga mencobanya, meski sayangnya motornya terhenti di tikungan 6. Penderitaan masih terus menaungi pabrikan asal Jepang itu. Walau begitu, Puig masih tetap menunggu pembalap kesayangan Honda untuk menjajal sasis Kalex. Marques menjadi ujung tombak, pengembangan RC213V pada MotoGP 2023 ini. Saat ini kami membutuhkan lebih banyak waktu, langkah pertama sudah bagus, mereka harus terus mencoba, tutur Puig. Hanya Stefan yang bisa mengujinya, dan kami ingin pembalap kami yang lain juga memberikan pendapat mereka. Sayangnya kami tidak dapat melakukan itu dalam tes ini. Semua pembalap Honda menguji berbagai pembaruan aerodinamika, tetapi dengan hasil yang tidak terlalu positif. Marques sendiri, masih harus menunggu lampu hijau dari tim dokter untuk mengaspal pada MotoGP Prancis 2023. Rangkaian balapan akan digelar pada 12-14 Mei mendatang di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis.